Kebakaran terjadi di Lapa Skala 1 Tangerang yang berlokasi di Jalan Veteran, Tangerang, Banten, Rabu. Kebakaran yang terjadi pukul 2 waktu Indonesia Barat dini hari tersebut terjadi di Blok C, Lapa Skala 1, Tangerang. Korban tewas diperkirakan sebanyak 41 orang, 8 orang mengalami luka bakar, dan 71 orang lainnya menderita luka ringan dalam peristiwa tersebut. Ada pun yang meninggal, ada 41 orang, kemudian yang luka bakar, ada 8 orang, 72 orang luka ringan, kata Kapolda Metro Gaya Ijen Fadil Imran di lokasi kejadian Rabu. Fadil mengatakan korban meninggal dan luka bakar langsung dilarikan ke rumah sakit Dr. Sita Nala dan RSUD Kabupaten Tangerang, sedangkan yang luka-luka langsung mendapatkan perawatan. Sementara yang luka ringan dirawat di Poliklinik Lapas, Tangerang. Menurut Fadil, kebakaran yang terjadi di Lapas, Tangerang ini mulai membesar sekitar pukul 1.45 waktu Indonesia Barat. Petugas pemadam kebakaran pun langsung diterjunkan untuk melakukan pemadaman, dan api berhasil dipadamkan pada pukul 3 waktu Indonesia Barat dini hari. Kebakaran ini hampir berlangsung selama 2 jam lebih setelah dikendalikan, kemudian dievakuasi yang selamat, maka dilakukan olah TKP mulai pagi ini, tambah Fadil. Kepala bagian Humas Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, Rika Apriyanti, membenarkan tentang terjadinya kebakaran tersebut. Berdasarkan keterangan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, Agus Toyib, Lapas kelas 1 Tangerang saat ini dihuni sekitar 2.072 orang napi, Sedangkan blockchain terbakar dihuni oleh 122 orang yang merupakan napi narkoba dan kriminal. Dugaan sementara kebakaran diakibatkan oleh kosleting listrik.